Saudara sejumlah kecelakaan akibat kelalaian pengemudi terjadi di sejumlah tempat akhir pekan ini. Usai sopir minibus mabuk, tabrak, dealer, sekarang giliran toko kue yang jadi korban. Pintu kaca outlet kue di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya ini hancur usai diseruduk mobil minibus. Pengemudi minibus diduga tidak konsentrasi saat menyetir. Pintu masuk toko kue yang terbuat dari kaca rusak berat. Kini, pintu masuk outlet yang hancur telah diperbaiki. Di sini seperti mobil, sudah di parkiran, posisi bersih, kaca bersih. Semuanya habis kacanya? Ya, ada terpal itu aja. Sudah ditutup? Ya, terpal. Terus mobilnya dibawah kapan, Pak? Ya, itu sudah jam tujuan mungkin. Oh, tujuan? Iya. Di bawah pakai apa? Tawing atau apa? Enggak, bahasanya sadaranya katanya. Sebelumnya, sebuah minibus juga menabrak showroom mobil mewah di Pantai Indah Kapuk II, Kosambi, Tangerang, Banten. Mobil sport mewah di dalamnya rusak. Berdasarkan penyelidikan Polres Metro Tangerang, pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman alkohol. Pengemudi yang menabrak showroom mobil sport telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal perusahaan barang orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.